Loncar ke TKP, siap, 8-6 Polri pada kesempatan ini untuk jajaran korlantas Polri melaksanakan operasi simpatik tahun 2015 mulai tanggal 1 sampai tanggal 21 April dimana operasi simpatik ini mengedepankan tindakan teguran terhadap para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran ini kompresentase antara teguran dengan tilang itu 80-20 ya, kalau dinilai tidak berat tapi kalau dianggap membahayakan diri dia maupun orang lain dan dinilai benar-benar bahaya, baru tilang ya, kita memulai kegiatan patroli sore hari dan seperti biasa, hari kerja Jakarta pada sore hari sudah mulai padat ya, di sekitar Simpang Pancoran ada angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya yaitu ada rambu-rambu jarang stop eh, bapak apa yang berhenti? dari penumpang dari penumpang dari penumpang itu rambu-rambu itu tidak baca tidak baca tidak? karena stop kenapa stop? dari penumpang tidak tidak, sudah sering ya? sudah sering? sudah sering? kadang di sini kalau menunggu penumpang biasa di mana menunggu? di lantai di lantai mana? di lantai bang situ? kenapa tidak di situ? karena tidak ada yang berjalan di sana sudah SIM SIM STNK-nya SIM-nya? SIM-nya? SIM-nya pernah buat atau hilang atau apa? hilang pak hilang? hilang? pernah buat atau hilang? hilang pak kan belum bikin belum urus lagi nggak, maksudnya belum pernah buat? belum belum pernah buat? tadi tidak hilang dong ya belum mikir kenapa tadi bilang hilang? hanya tidak ada SIM berapa lama menarik bis? tidak lama pak kenapa tidak buat SIM? umur berapa? ada KTP saya lihat 21 kenapa tidak buat SIM mas? cara yang urusnya pak mas dubair? 93 buat SIM lah mas? iya, itu belum ada tapi seharusnya sebagai pengemudi angkutan umum wajib hukumnya untuk memiliki SIM karena dia berprofesi sebagai pengemudi pokoknya itu saya minta jangan lagi nge-temp di sini karena Anda lihat sebetulah ada rambu rambu ada yang stop ya apalagi tambah lagi aku punya SIM begitu loh ya perilaku pengendaranya yang sering ketawa-ketawa ya nggak ketau lah apakah memang kelakuan yang seperti itu atau menganggap tindakan polisian ini seperti main-main tapi tetap kita melakukan perindakan hilang dari nah sekarang kan dalam rangka operasi simpatik jadi kita masih memberi kesempatan mazuber untuk koreksi diri lah ya karena kita mengedepankan teguran dalam operasi simpatik ini jadi tapi bukan berarti kami kasih kelonggaran teguran seperti ini maksudnya nggak berubah ya berubah inti punya niat untuk buat SIM dulu setelah itu baru jangan melanggar peraturan lalu lintas berhenti tidak pada tempatnya kita hanya melakukan peneguran dan kita harap dia tidak mengulang lagi di kesempatan berikutnya ya jalan jangan lagi ngetem disini selanjutnya kita melanjutkan patroli ke arah sarinah Jakarta Pusat ya di panjang perjalanan tepatnya di sekitar simpang sarinah Jakarta Pusat kita melihat ada taksi yang berhenti tidak pada tempatnya juga dan jelas-jelas tidak ada rambu-rambu dan kita sudah lihat dari jauh dan kita perhatikan tidak ada sedikitpun gerakan dari taksi tersebut untuk bergerak sehingga kita melakukan penegakan terima kasih 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 saya kehilangan pak, baru malam ini kehilangan apa? sama duit-duitnya pak orang sebut mengaku dia dipukul sehingga dia berusaha membalas dengan mengejar pengundi booster kamu ada apa? ada musuh apa? tak ada musuh kamu kenapa ketika berat tadi? abang saya dipukul pak saya disuruh naik ke kinerjaan saya naik pak kalau sedang seperti itu kamu ada banyak petugas disini jangan langsung main hakim disini saya langsung lari aduh masih apa saya pak itu ayah mau dibawa kabur pak apa yang mau kabur? mobilnya dimonggap saya mau dibawa saya dikicung saya diiem pak enggak pernah ada masalah enggak? sama sekali pak pak saya juga kaget pak eh kalau enggak kayak gitu pak ngapain pak? kalau lebih tinggir gitu pak podo tadi gimana di pas dalam bus? bisa kenaiknya udah kurangnya dipukulin mari ya ayo ini ya mungkin ini mereka tetap masih muda namun karena perilaku mereka seperti itu ya kita himbaw agar tidak menjadi bagian dari premanisme karena tentu hal itu tidak baik dan tentu petugas akan melakukan tindakan tegas terhadap perilaku-perilaku yang sifatnya main hakim sendiri ya jangan jadi seorang jagoan juga ya pak gitu loh dan kamu walaupun anak keluarga mau nolong tapi jangan juga nekat gitu loh kan ada petugas juga disini ribu-ribu seperti itu bagi tempat umum jangan jadi preman jangan jadi preman ya dengan adanya perilaku anak-anak muda seperti ini tentu bisa meresahkan penggunaan jalan lainnya dan apalagi untuk para penggunaan jalan umum apabila terjadi kerimutan seperti itu bisa mempengaruhi dari mengemudinya bisa saja terjadi halan yang tinggalkan jadi keselakaan atau jadi yang lainnya yang bisa lebih parah lagi tentu para penggunaan jalan umum bisa harus dikertib dalam berkendara dan berlalu lintas harus bisa melihat tambur rambu di jalan apakah boleh berhenti geografis tersebut atau tidak tentu ini semua kembali untuk para pengguna jalan lainnya agar bisa dikertib dan bisa menjadi contoh untuk pengendara lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati